Kerajaan Gel-Gel menjadi kerajaan bawahan Kerajaan Majapahit yang mengharuskan mereka menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan yang diterapkan di Pulau Jawa dikenal sebagai Manawe Sasana Sistem ini mengakar dalam ajaran agama Hindu di mana Raja memiliki otoritas tertinggi dalam kerajaan Selamat datang di saluran Youtube Taksa Kaseta Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya Bali, sebuah pulau yang indah dan penuh dengan budaya yang kaya adalah rumah bagi kerajaan Gel-Gel, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia Dengan wilayah kekuasaan yang mencakup seluruh Bali, Lombok, hingga Sumbawa Gel-Gel adalah pilar penting dalam perjalanan sejarah Nusantara Kerajaan Gel-Gel didirikan dengan inspirasi dari kerajaan Majapahit dan perpaduan budaya antara Bali Hindu dan Bali Aga Puncaknya, kerajaan Gel-Gel menjadi kerajaan bawahan kerajaan Majapahit yang mengharuskan mereka menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan yang diterapkan di Pulau Jawa, dikenal sebagai Manawesasana Sistem ini mengakar dalam ajaran agama Hindu, di mana raja memiliki otoritas tertinggi dalam kerajaan Dewan penasehat yang dikenal sebagai Rakrian Mahamantri, memainkan peran penting dalam pemerintahan, membantu raja dalam mengelola kerajaan Dewan ini terdiri dari tokoh-tokoh seperti Rakrian Mahamantri Ihino Rakrian Mahamantri Ihalu, dan Rakrian Mahamantri Isirikan Namun, pengambilan keputusan sebenarnya dilakukan oleh Dewan Pelaksana yang disebut Mantra Ripakirakiran Dewan ini terdiri dari anggota seperti Rakrian Mapatih Rakrian Demung Rakrian Tumenggung Rakrian Rangga dan Rakrian Kanuruhan Pusat Pemerintahan Kerajaan Gel-Gel terletak di Desa Gel-Gel yang menjadi pusat kebijakan dan kebudayaan Di bawah pemerintahan Gel-Gel, terjadi perkembangan yang signifikan dalam stratifikasi sosial masyarakat Bali Masyarakatnya dibagi menjadi dua kelompok utama Bali Hindu, yang adalah keturunan rakyat Kerajaan Majapahit dan Bali Aga, yang adalah masyarakat pribumi Sistem kasta wangsa hanya diterapkan pada masyarakat Bali Hindu Sedangkan Bali Aga dianggap sebagai orang biasa tanpa hak untuk membentuk wangsa Namun, pemerintahan yang kuat ini tidak hanya mempengaruhi Bali Gel-Gel juga meluas hingga ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang membawa mereka ke dalam hubungan politik dengan berbagai suku Nusantara seperti Suku Bugis, Suku Makassar, dan Suku Sasak Bali, Pulau Surga di tengah-tengah Samudera Hindia menyimpan sejarah yang memikat tentang Kerajaan Gel-Gel sebuah sejarah yang dijelaskan dalam kronik tradisional seperti, Babat Dalem memberikan kita gambaran tentang dinasti dan penguasaannya yang luas Menurut teks-teks tersebut penaklukan Bali Hindu oleh Kerajaan Majapahit diikuti oleh pendirian dinasti di Samprangan yang terletak di dekat pusat Kerajaan Bedulu Hal ini terjadi selama masa pemerintahan Majapahit Gajah Mada sekitar tahun 1364 Masehi Sri Aji Kresna Kepakisan menjadi penguasa pertama di Samprangan tetapi kekuasaannya menjadi merosot ketika putranya dalam ketut, mendirikan kursi kerajaan baru di Gel-Gel ketidakcocokan dalam kronologi menjadi tantangan dalam memahami sejarah ini Meskipun penguasa Majapahit, Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 keruntuhan Majapahit baru terjadi pada awal abad ke-16 ini menimbulkan pertanyaan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara periode tersebut Penting untuk dicatat bahwa Gel-Gel adalah pemerintahan yang kuat di Bali pada abad ke-16 Dalam Batu Renggong, Putra Dewa Ketut memerintah pada pertengahan abad tersebut Ia menjalin hubungan yang erat dengan seorang Brahmana bijak bernama Nir Arta yang melarikan diri dari kerusuhan di Jawa keduanya berkontribusi pada perkembangan sastra dan budaya Bali di bawah pemerintahan Dalam Batu Renggong wilayah kekuasaan Gel-Gel diperluas hingga mencakup Lombok dan Sumbawa Namun, setelah kematiannya, pemerintahan menjadi bermasalah Dalam Bekung, Putra Dalam Batu Renggong menghadapi pemberontakan bangsawan istana dan kekalahan militer melawan kerajaan Jawa Pasuruan Kondisi ini berlangsung hingga pemerintahan Dalam Seganing yang sukses dan relatif stabil Namun, persisnya tanggal kematiannya masih menjadi perdebatan sejarah Dalam Dimade, Putra Dalam Seganing menghadapi kegagalan ekspedisi militer melawan Mataram Di masa tuanya, ia kehilangan kekuasaan dari menteri utamanya Anglura Agung, sumber Belanda dan Portugis menegaskan keberadaan kerajaan yang kuat di abad ke-16 dan 17 Masehi dengan Gel-Gel mempertahankan kepentingan di Lombok dan Sumbawa Belanda pertama kali tiba di Bali pada tahun 1597 dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasa Gel-Gel Sejarah Bali dalam laporan Eropa menggambarkan pulau ini sebagai daerah padat penduduk dengan produksi pertanian yang maju Perdagangan lada dan kain kapas melalui pedagang di pantai utara Jawa menjadi tulang punggung ekonomi pulau ini pada awal abad ke-17 Kerajaan Gel-Gel adalah bagian dari misteri sejarah Bali yang masih menanti untuk diungkap sepenuhnya Jejak-jejaknya yang penuh warna menghadirkan tantangan bagi para sejarawan untuk menggali lebih dalam dalam sejarah yang telah lama terkubur Meskipun mencapai puncak kejayaan di masa lalu Kerajaan ini mengalami kemunduran yang akhirnya membawanya ke ujung kepunahan Ketika Dalem Muatu Renggong memerintah antara tahun 1460 hingga 1550 Kerajaan Gel-Gel mencapai puncak kejayaannya Namun, perebutan wilayah oleh kerajaan-kerajaan di luar pulau Bali menyebabkan pengikut-pengikut Gel-Gel mulai memisahkan diri Setelah Dalem Seganing naik tahta pada tahun 1605 Wilayah Kerajaan Gel-Gel satu persatu diserang dan direbut oleh kerajaan lain Kesultanan Goa, misalnya, merebut Pulau Sumba pada tahun 1633 dan menyerang Pulau Lombok pada tahun 1640 Pada tahun 1651, Ki Agung Maruti memberontak dan merebut kekuasaan di Kerajaan Gel-Gel Raja Dalem Dimade beserta beberapa bangsawan yang mendukungnya mengungsi ke desa Guliang Pada tahun 1686, Dewa Agung Jambe menyerang Maruti Pada tahun 1687, Maruti akhirnya dikalahkan dan Dewa Agung Jambe mendirikan Kerajaan Klungkung dengan pusat pemerintahannya berada di Klungkung Kerajaan Gel-Gel diduga sebagai negara fasal di bawah Majapahit antara tahun 1343 hingga 1527 Beberapa raja terkenal dari Gel-Gel antara lain Dalem Samperangan, abad ke-14 atau sekitar tahun 1502 Dalem Ketut, juga dikenal sebagai Dalem Ketut Ngelesir Abad ke-14 atau sekitar tahun 1520 Dalem Batu Renggong, tahun 1520 sampai tahun 1558 Dalem Bekung, sekitar tahun-tahun 1558 sampai tahun 1578 atau 1630-an Dalem Sagening, tahun 1580 sampai tahun 1623 atau 1650 Dalem Dimade, tahun 1623 sampai tahun 1642 atau tahun 1655 sampai tahun 1665 Dewa Pacekan, tahun 1642 sampai tahun 1650 Posisi tidak jelas Dewa Cawu, 1651, 1655, wafat 1673 Posisi tidak jelas Igusti Agung Maruti Perebutan Kekuasaan Pemberontakan Maruti Tahun 1665 sampai 31 Oktober tahun 1686 Pemberontakan Maruti menyebabkan keruntuhan Kerajaan Gel-Gel Dan pemerintahan berikutnya dipindahkan ke Kelungkung di bawah Dewa Agung Jambe I Sejarah Gel-Gel yang penuh dengan intrik politik, perang, dan pemberontakan Salah satu bab yang menarik dalam perjalanan Bali yang terus berlanjut hingga saat ini Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksa Kaseta Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya Salam pecinta sejarah dari Taksa Kaseta